Nah kita mampu menghargai apa yang telah diberikan kepada beliau-beliau menjadi tanah airnya. Dan kita kembali kepada kita, kita sejauh mana mengenal republik ini, mengenal bangsa ini. Kalau kita merasa memiliki dan cukup handarbeni, pasti akan menjaga. Tapi kalau ngambang, ya ngambang. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa salli. Bagaimana cara menanamkan cinta tanah air? Apa dikira para pejuang, para awliya, para ulama itu pandinya muteritas petok sama dikir? Tidak. Apa dikira wali Songo masuk ke Indonesia itu paling adu kesaktian? Yang satu mengeluarkan keris, yang satu mengeluarkan cahaya. Diterus. Indah. Ilmiah. Para beliau adalah seorang ekonom. Para beliau adalah seorang yang ahli ilmu kedokteran. Ahli pertanian. Dan lain sebagainya. Begitu para beliau masuk ke suatu daerah, dengan perdagangannya, memikirkan bagaimana caranya membuat income, atau memasukkan imkan pada suatu negeri atau kerajaan yang para beliau tempati. Sudah sejauh itu pola pikir-pola pikir para beliau. Membawa misi rohmat. Membawa misi rohmatah lila'alamin, padahal pada waktu itu sangat hidrogin. Bahkan dunia muslim masih minoritas. Yang mayoritas hidup luar biasa tanpa kekerasan. Dan bagaimana kesepuan-kesepuan kita para pendahulu, diantaranya apa? Membangun cinta tanah air. Tapi jangan salah paham kalau saya ceritakan. Saya kiku, zamannya saya cermani. Nanti kita ngomong benar, kalau tidak kebetulan di pelintir. Apa diantaranya? Cinta tanah air. Bagaimana dari mulai zaman Portugis, sampai Sepanyol, British, dan lain sebagainya, sampai kolonial masuk ke Indonesia. Mereka bukan orang yang bodoh. Mereka orang-orang yang pandai. Bagaimana cara menanamkan kecintaan itu? Diadakan sedekah bumi, sedekah laut. Ini maaf, jangan salah paham. Jangan melihat negatifnya. Itu hanya suatu penutup pada waktu itu. Tapi mempunyai kandungan filosofi yang sangat tinggi. Itu diantaranya. Kalau kita buka filosofinya, yang sedekah laut, sedekah bumi, sejauh mana kita mempunyai, atau memiliki, apa namanya, memiliki tanah air ini. itu sebenarnya. Tunjukkan bahwa kita memiliki bumi pertiwi ini. Cuma cara yang berbeda, karena apa? Berhadapan dengan Portugis, berhadapan dengan yang lain-lain penjajah pada waktu itu, menghilangkan imit kecurigaan dari kalangan mereka, kita membuat satu sedekah bumi, sedekah laut. Nah yang kita tanyakan sejauh mana? Kita memiliki republik ini, tanah air ini. Itu sudah diterapkan dari para pedahulu. Kalau kita merasa memiliki, dan cukup handarbeni, pasti akan menjaga. Tapi kalau ngambang, ya ngambang. Kalau merasa memiliki, jangankan lagi buah mangga yang tua jatuh, yang masih pentilai, tiba, ya Allah, ini gede, merasa sayang. Kenapa? Merasa memiliki. Kalau tidak, memang sabudu. jangankan lagi yang pentil. Nah itu. Para beliau sudah sejauh itu, merasa handarbeni, merasa memiliki. Dan bagaimana cara menanamkannya? Bapak itu, ada ayatnya, ada. Danggapnya, bisa ini tahlil. Tidak apa-tidak? Anak iban. Orang zaman dahulu, kaya-kaya kita modern, intellect luar biasa. Karena tahu sebenarnya, Allah Ta'ala menciptakan suku bangsa, untuk lita'arofu, untuk mengenal. Mengenal lita'arofu, dibekali, inna'at romakum, inda'lohi'at kukum. Ya luar biasa. Itu diantaranya. Para beliau-beliau. Nah suku bangsa ini banyak, timbulnya dari mulai Nabi Allah, Nuh saja kita ambil. Mulai keturunannya, suku Arya, Babylonia, lalu Barbar, Semit. Suku Arya yang melahirkan, Persi, terus Argentina, Austria, sebagian India, Jerman, itu dari Baarya. Babylonia, khusus dari Irak. Irak, sebagian turunan Babylonia. Barbar, Afrika, sampai negara Cina, sebagian. Semit, Eropa, dan Timur Tengah. Keturunan. Semuanya diberi hak masing-masing. Dan menjadi tanah airnya, dan lain sebagainya. Nah kita mampu menghargai, apa yang telah diberikan kepada beliau-beliau, menjadi tanah airnya. Dan kita kembali kepada kita, Lita Arofo, kita sejauh mana mengenal, Republik ini, mengenal bangsa ini. Coba kalau kita kenal, dari mulai apa yang ada, yang tumbuh di Indonesia ini, kalau mengerti, dan dani ekonomi Indonesia itu tidak repot. benar. Karena kita akan menghargai. Di antaranya apa gue, sering nyong ulang-ulang. Kalau kita fanatik terhadap, fanatik yang benar, kepada bangsa dan tanah air ini, mulai tumbuh paling tidak. Ya jambu ini ya jambu Indonesia. Kalau jambu Brokerto, kalau jambu Banyumas, kalau jambu ini gue, khususnya menunis yang Indonesia. Oh aduh aduh, jambu ini bangkok. Yang tanahnya subur kayak ini, jambu ini jambu bangkok. Bangkok. Yang hebat ini, apa gue, papaya, Kates, California. Top gue, Kates California, jambu ini bangkok, garmi Inggris, Nopo Malik. Yang tanah subur agraris, tim kayak ini, yang nganti Katese California, jadi kuyuh ini. Tapi kalau kita cinta kepada Republik dan tanah air ini, akan mengatakan dengan bangga, apa, jambu Indonesia. Tuh. Pasti ada yang ngelak, ini kena yang pura saget. Tengok-tengok. Gue, Tendangu ekonomi Indonesia akan mengatakan. Luar biasa. Itu diantaranya. Itu juga bagian daripada cinta bangsa dan cinta tanah. Lakoni, ajar sama Lutakondok. Istimewanya. Para ulama-ulama pendahulu merintis betul bagaimana perjuangannya. Dan berhadapan dengan siapa? Dengan pejajah pada waktu itu. Coba kita lihatkan Jengsel Tanagung. Ke bawah, kalau kita pikir pada waktu itu, diki kepriwek, dikiyai-kiyai, dikigai, dikigai pondok pesantren. Satu sisi berhadapan dengan pejajahan dan lain sebagainya. Sektor ekonomi masih belum sempurna dan lain-lainnya. Apalagi dunia pertamian, persawahan yang sangat terbatas pada waktu itu. Tapi para beliau tidak pernah mengenal lelah. Pirakatnya luar biasa. Sehingga diberi karomah oleh Allah SWT, diberi ma'unah oleh Allah SWT. Mampu pada waktu itu membangun umat, membangun bangsa, membangun kecintaan kepada sesama kita. Pasti ada kiblatnya. Siapa kiblatnya? Baginda Nabi SAW. Semua arahnya kiblatnya ke sana. Sampai sekarang dibuktikan kelebihan para beliau dari Wulaiwari Waisudan. Orang sudah mati sekian ratus tahun, masih mampu memberi makan yang hidup. Membuat ekonomi kerakyatan. Mempersatukan umat. Coba lihat Gunung Jati yang dekat saja lah. Gunung Jati. Luar biasa. Separuh muslim, separuh non-muslim. Perdagangannya di lingkungan itu makmur, maju, benar. Itu kalau di situ tidak ada makam sunan Gunung Jati, kira-kiranya rame begitu atau tidak? Mau dagangan dengan kuburan? Tidak. Berarti kita kalah dengan orang yang mati. Syarif Hidratullah yang sekian 454 tahun masih bisa mempersatukan umat dan bangsa ini, membangun ekonomi ini, kita masih ribut saja. talqin, tahlil, maulud, manakib, perwat. Nah, ayo. Nanti akan datang nih, beda pilihan. Yang satu tokoh, yang satu tokoh. Beda, noblos saja. Tiga bulan belum tentu waras itu penyakitnya. Lu maaf saja. Maaf. Nanti lahirnya sama. Pengkerengan itu lama. Salam, kalau terkadang liwat ketemu belum tentu. Salam. Ataupun di ruang walimah atau tahlilan. Kelihatan sekali, nampak. Kapan kita akan maju kalau begitu untuk ke depan bangsa ini? Lain negara sudah membuat luar biasa dari mulai alat tempur sampai ekonomi, sampai dolarnya menguasai. Lain itu. Sampai terkadang kalau kita mau nukarkan uang dolar, pusut sedikit nilainya turun. Tapi uang kita yang gambarnya proklamator bangsa, Pak Karno, Hatta, di dalam uang itu kan ada gambarnya. Pusut pun kita terima. Najib. Ini nilai proklamator bangsa. Siapapun. Nah, inilah hebatnya. Kita kalah lagi. yang ada apa? Uh, serak terus. Maka kiai-kiai kita para pendahulu luar biasa. Khususnya bagaimana menata menanamkan keuhuahan, kemajuan, dan lain sebagainya. Kita bangga dengan munculnya perguruan tinggi, perguruan tinggi yang mana ahli IT, ahli elektro, dan pertanian, dan ilmu kedokteran, dan lain sebagainya. Semoga generasi penerus kita akan menjadi menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. mahasirul muslimina rahimakumullah karena waktunya saya hanya bisa memberikan penyemangat saja untuk ke depan, jadi saya tidak bisa panjang lebar. Cuma saya minta kepada Allah SWT semoga almarhum bagi muslim. Penerusnya, generasi penerusnya, terutama dari putra putrinya, dari cucu-cucunya, dan para murid-muridnya mampu meneruskan atas perjuangan beliau. Itu yang penting. Dan kita jaga kekompakan, kerukunan di antara sesama kita, khususnya para santrinya dan keluarganya. Jangan mudah masuk angin, mudah dipecah belah. Kalau kita semuanya benar-benar cinta kepada bahagiai muslim. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat fitin wa dunia wa la'akhirah karena kita akan memburu mengejar ke Bandung dari sini pulang ke Jakarta dahulu sorenya baru ada acara di Pondok pada larang Namprah. Kurang lebihnya mari kita tutup doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. khususun hadith al-rubat bahkan al-marhum ke musleh mi'auladihi wa turiyatihi wa ja'alhum min ibadika salihin wa la taja'alhum fitnatan fid duniana wa ukhrana wa tunjina biha wa'ayyahum min jami'il ahwali wa al-ahfat wa min syarril hayat wa syarril mamad ya waliyal hasanat wa qodiyal hajad subhanah rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah wa'ala assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa salli